Assalamualaikum, salam sehat bro saya ada pertanyaan sampai saya disuruh nonton video lain yaitu cara mencharger handphone atau powerbank seperti ini dengan menggunakan kepala charger, ini saya misalkan saja jadi di video itu menunjukkan pada saat mencharger ini, besar arus sebesar 500mA kemudian untuk memperbesar ampere, caranya diparalel jadi arus bisa sampai 1A sebetulnya ini tidak salah-salah benar, tapi hanya alasannya yang salah oke, jadi alasannya bila kepala charger ini 1A kemudian bisa mencharger sebesar 500mA jadi bila diparalel dengan kepala charger 1A juga maka otomatis besar arus akan bertambah misalkan 1A jadi bukan itu bro alasannya jadi karena video itu bila kita menggunakan kepala charger 2A atau 3A atau 4A maka arus akan mengalir lebih besar dan yang bertanya itu gara-galanya dia membeli kepala charger 4A tapi besar arus yang mengalir tetap kecil oke, karena pengertian yang salah saya gambar saja oke, misalkan ini charger kemudian ini baterai oke, bila kepala charger saya tulis KP saja 5V 1A maka dia akan bisa mencharger misalkan handphone atau power bank 500mA untuk meningkatkan arus maka diparalel dengan kepala charger 5V 1A menjadi misalkan saja ini 1A atau 1000mA oke, kesimpulannya akhirnya bila kita menggunakan 5V 2A kemungkinan besar besar arus yang mengalir akan melebihi 1A misalkan saja 1200mA ini misalkan saja sebetulnya teori ini salah bro besar arus yang mengalir memang pengaruh terhadap besar arus kepala charger misalkan 1A atau 2A tapi alasannya bukan itu untuk buktinya saya praktek saja saya praktek saja saya siapkan saja soalnya sulit untuk diterangkan prinsipnya besar arus yang mengalir itu bukan tergantung tergantung juga dari besarnya arus kepala charger tapi bukan hanya itu teorinya jadi tergantung dari besar tegangan kepala charger misalkan kalian perhatikan jangan sampai salah lagi jadi misalkan kalian menggunakan charger 1A maka besar arus yang mengalir misalkan 500mA jadi bila kalian menggunakan kepala charger walaupun menggunakan 4A selama tegangannya sama kedua charger kepala charger ini dan baterai yang di charger maka besar arus tidak akan berubah tetap 500mA ini dikarenakan besar charger itu tergantung dari perbedaan tegangan antara input dan output paham ya bro tapi tergantung juga dengan kualitas baterai tapi yang pasti bukan masalah di ampere yang utama ini saya sulit sekali menjelaskan yang pasti prinsipnya besarnya arus yang mengalir ini tergantung antara perbedaan input dan output oke saya rakit saja dahulu untuk membuktikan oke terlihat bro ini tegangan input ini tegangan baterai kemudian kemudian ini arus charger sorry arus charger di mili ampere karena ini kecil oke kalian perhatikan ini akan saya buat sama dahulu ini tegangan baterai ini tegangan input saya buat saya kecilkan sedikit kalian lihat tegangan input sudah lebih kecil daripada tegangan baterai oke saya coba mencharger kalian perhatikan lihat arusnya mengalir hanya 0,8 0,9 1 mili ampere oke sekarang akan saya buktikan saya naikkan dulu tegangan inputnya misalkan di 3,4 3,8 saya naikkan sedikit saja kalian perhatikan tegangan input 3,9 tegangan baterai 3,63 kalian perhatikan tegangan input dan tegangan baterai pada saat saya charger oke saya charger ini besar arus saya mulai charger kalian lihat kemudian besar arus 86 oke tambah naik kemudian saya coba lagi misalkan 4 volt oke 4,2 saja saya buat 4,2 ini 3,6 saya mulai mencharger dan besar arus 163 164 mili ampere jadi yang kalian pahami pada saat mencharger besar arus tergantung antara perbedaan tegangan input dan tegangan output jadi bila tegangan arus charger kalian ingin besar tentunya tegangan input kalian perbesar saya coba saja oke saya buat di 4,5 saja kalian lihat perbedaannya nanti ini sudah sangat besar kalian lihat besar arusnya 1,4 ampere paham ya bro misalkan lagi karena ini tadi kita di 4,5 arusnya sudah 1,5 ampere dan ini yang paling menentukan syarat untuk mencharger charger jadi bila kalian tidak ada tegangan cut off nya gunakan input gunakan tegangan charger maksimum tegangan maksimum baterai jadi misalkan ini lithium 4,2 jadi maksimum kalian harus menggunakan tegangan 4,2 jangan lebih kalian lihat perbedaan tegangan antara 4,2 sama 4,5 besar arus sudah sangat oke anggap saja sudah 4,2 saya mulai charger lagi kalian lihat besar arus sekitar 8900 miliampere terlihat ini bila dibiarkan maka tegangan ini akan menjadi 4,2 sama dengan tegangan input itu yang disebut dengan cut off semu bila tidak ada rangkaian cut off otomatis paham ya bro bahwa besarnya arus tergantung dari perbedaan tegangan input dan tegangan baterai dan tentunya tergantung dari spesifikasi baterainya oke kesimpulannya jadi pada saat dia di charger dengan kepala charger 5 volt 1 ampere misalkan besar arus 500 mili ampere seperti ini 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 saya misalkan saja bro jadi tegangan di kepala charger kemungkinan misalkan 3,7 volt kemudian tegangan pada baterai 3,6 volt jadi dapat mengalir arus sebesar 500 mili ampere kemudian pada saat diparalel dengan 5 volt 1 ampere juga kepala charger jadi ada dua jadi bukan karena arus kepala charger yang bertambah tapi tegangan ini yang naik paham ya bro jadi pada saat ini diparalel tegangan baterai menjadi 3,9 volt sedangkan tegangan baterai masih di 3,6 volt paham ya bro kenapa besar arus naik pada saat diparalel jadi bukan karena spesifikasi kepala charger dengan arus yang besar tapi pada saat diparalel tegangan inputnya akan menjadi lebih besar oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh